Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya ingin membahas lagi tentang pinjaman akulaku Yaitu sebuah fitur pinjaman yang ada di akulaku ya Baik itu KTA Asetku ataupun pinjaman dana cicil akulaku teman-teman Nah di pinjaman akulaku ini memang ada beberapa tenor atau pilihan yang bisa kalian ambil ya Kalau kalian pengen tenornya lama itu dana cicil Kalau kalian pengen tenornya sedikit itu adalah di pinjaman aja Atau KTA Asetku yang dulunya namanya KTA Asetku teman-teman Nah sekarang banyak pertanyaan yang masuk di channel ini Baik di kolom komentar ataupun di Instagram saya itu yang selalu menanyakan Bang apakah bisa kalau misalnya saya mau lunasi lebih cepat dan langsung melakukan pinjaman lagi Nah jawabannya nggak bisa ya teman-teman Kenapa saya menyimpulkan seperti ini? Karena banyak sekali yang ngeluh dan cerita ke saya bahwa mereka gagal melakukan pinjaman lagi Padahal pinjaman sebelumnya tidak telat dan selalu bayar tepat waktu Nah hal ini terjadi karena misal kalian disini contoh ini tenor 30 Lalu misalnya jatuh tempo masih ada 15 hari Kalian bayar lebih cepat dan kalian langsung ajukan pinjaman Itu tidak bisa ya teman-teman Kalian tetap harus mengajukan 30 hari Nah jika sudah 30 hari kalian mengajukan lagi tetap ditolak Kalian tetap harus mempertimbangkan untuk menggunakan Akulaku terlebih dahulu Dan memberikan sebuah jeda Nah berapa lama jedanya? Ini tergantung akun kredit poin Akulaku kalian teman-teman Jadi kalau kredit poin Akulaku kalian itu sudah cukup oke Ya mungkin seminggu aja udah cukup lah Atau mungkin 3 hari sudah kalian bisa mengajukan pinjamannya Jadi mungkin buat kalian yang pengen tau ya Bagaimana kalian ini bakal bisa mengajukan pinjaman atau enggak Nah misal contoh ini 30 hari Nah setelah 30 hari Meskipun kalian sudah melunasinya lebih cepat Nah kalian coba aja di hari kedua atau ketiga Kalian ajukan Kalau ditolak berarti kalian mungkin harus menunggu seminggu Nah setelah waktu seminggu ini Kalian belanja aja pulsa Kalian belanja di flash sale dan lain sebagainya Itu tujuannya untuk meningkatkan kredit poin kalian Jadi ketika kalian mengajukan pinjaman lagi Kalian tetap bisa mendapatkan persetujuan Sesuai dengan tenor dan nominal yang kalian butuhkan Tapi sebelum itu saya tetap mengingatkan kepada kalian ya teman-teman Kalau misalnya disini tuh ada bunga Yang mana disini tuh tetap akan mengandung riba Buat kalian yang umat muslim Dan disini juga resikonya juga sangat besar Jika kalian melakukan keterlambatan Karena dendanya juga cukup lumayan ya teman-teman Buat kalian yang nggak bisa Kalau misalnya kalian butuh cuma 1,5 dan periode 30 hari Saya rasa mungkin kalian perlu Mengajukan pinjaman ke keluarga atau kerabat kalian Karena kan memang nominalnya masih belum terlalu besar ya Dan ibarat kata kalau kalian pinjam di teman-teman atau kerabat kalian Itu kalian nggak dikenakan bunga Dan tentu saja kalian lebih aman ya Teman-teman terhindari dari gangguan dep kolektor dan lain sebagainya Nggak risih diteleponin Ataupun bahkan mungkin kalau kalian nggak bisa bayar atau telat bayar Kalian nggak perlu takut lagi bakal ditetangin dep kolektor ke rumah kalian Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan jawaban dari berbagai pertanyaan kalian Yang mungkin membuat kalian sampai saat ini penasaran dan kalian banyak sekali gagal setelah melakukan pembayaran lebih cepat Jadi kalau misalnya ditanya apakah bisa melakukan pinjaman lagi setelah melakukan pelunasan lebih cepat Nah itu mungkin video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seperti itu teman-teman ya Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh